CPD Perjuangan, tapi DAP-nya Jawa Tengah. Tuhan teman SMA saya, tapi kuliahnya di ITB dulu. Dia lebih pintar dari saya. Gambarnya sudah saya lihat gede banget di tempat kelahiran saya di Tawang Mangu. Untung saya tidak nyalon. Terima kasih, Mas Dolfi. Bapak-Ibu, mimpi besar negara ini luar biasa. Luar biasa. Kita diramal oleh siapa? PricewaterhouseCoopers? Kita diramal oleh McKenzie? Apakah benar Indonesia akan menjadi negara ekonomi nomor empat? Apakah benar? Kalau itu benar, maka kapan itu akan dicapai? Apakah di 2045? Atau kita bisa percepat? Ini sesuatu yang menjadi fondasi penting alasan berpikir kita kenapa kemudian Pak Jokowi yang memberikan landasan sangat kuat itu mesti terus, bahkan mesti kita percepat. Saya ingat betul saat itu ketika infrastruktur digenjot, saya lihat perdebatan Budiman Sujat Miko di televisi. Menarik. Tidak ada dalam sejarah dunia orang membangun infrastruktur dalam dua periode dan hanya dua periode masa jabatan, kecuali Jokowi. Orang boleh suka, tentu saja sudah menikmati, tapi orang boleh tidak suka bagaimana cara seorang Jokowi mengeksekusi itu. Tapi sudah tuntas, tentu belum. pernik-pernik dari pembangunan itu saat itu muncul rakyat tidak makan infrastruktur. Begitu katanya. Tapi ketika mudik kemarin, tidak ada lagi kejadian seperti Brexit, semua lancar. Tentu hari ini saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah, saya mencatat 15 juta tiga ratusan orang masuk ke Jawa Tengah. 1,7 juta kendaraan masuk ke Jawa Tengah. Rata-rata dari sekitar 15 juta sekian, satu orang membelanjakan duit sekitar 830 ribu rupiah. Anda tahu? Ekonomi daerah sekarang bergerak demikian cepatnya karena kemudian aliran uang itu berjalan. PDB kita tumbuh 5,03 persen. Biasanya kita suka melihat negara maju lebih hebat dari kita. Tidak hari ini. Tidak hari ini. Bapak-Ibu tahu, kawan-kawan tahu, ketika kemarin G20 kita menjadi tuan rumah, ASEAN baru selesai kemarin di NTT. kita menjadi tuan rumah, semua respek sama presiden kita, Joko Widodo yang kader PDI Perjuangan itu. Mas Pes tadi sudah menceritakan bagaimana kenegarawanan Ibu Megawati yang memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk yang hadir di sini untuk menjadi apapun. Saya kira sejarah Pak Jokowi tidak ada yang lupa. Pengusaha lokal, wali kota, naik menjadi gubernur, naik menjadi presiden, lima kali pemilu tidak pernah terkalahkan dan baru sejarah terjadi pada saat ini. dan yang harus dikaras bawahi, beliau adalah kader PDI Perjuangan. 2003, saya juga tidak pernah lupa, ketika badan diklat partai dilahirkan, kita tidak di saat itu. Mas Ketut bareng saya waktu itu ya. Kita bicara, kemenangan 1999 menorehkan semangat yang luar biasa, tapi segaligus ada noktah-noktah hitam yang mesti kita revisi. Dan kita butuh kader-kader handal pada saat itu. Kita tidak pernah berpikir yang setelah kaderisasi berulang-ulang, bertahun-tahun, bahkan perempuan diberikan kursus kader khusus perempuan saat itu, hari ini melahirkan tokoh-tokoh di banyak daerah dan memunculkan tokoh-tokoh lokal karena digelat itu. Maka partai ini sedang menuju ke jalan yang benar. Tapi kawan-kawan apakah ada catatan negatifnya? Ada. Maka mari kita berkaca untuk kita memperbaiki diri. Kita perbaiki diri. Saya terima kasih Mas Bas. saya terima kasih teman-teman Adian, Deddy Sitorus yang kemarin bertemu dengan para relawan. Saat itu seperti disampaikan Mas Bas tadi, takut semuanya. Jangan-jangan BDI Perjuangan akan mengkooptasi. Tapi kita paham betul ternyata kita bisa mengakomodasi mereka dan tadi malam ketika halal-halal luar biasa. Banyak sekali dan mereka merasa klik, mereka merasa enak. Perasaan inilah yang mesti kita jaga bersama agar kemudian kita betul-betul sama rasa dengan denyut yang ada di masyarakat. PDB yang 5,03% itu kalau kita bandingkan dengan negara lain Perancis itu hanya 0,8% Amerika Serikat yang biasanya dibanggakan itu 0,6% Korea itu hanya tumbuh kira-kira 0,8% dan Jepang 0,4% Singapura 0,1% Bapak Ibu ini momentum luar biasa untuk kita tumbuh berkembang dan gede banget sebagai bangsa tapi maaf kita tidak bersatu selesai kita berkelahi gontok-gontokan antar-anak bangsa selesai kita. Maka kemarin saya sampaikan di depan para rera pendukung Ganjar Pranowo tidak boleh ngomong hoax tidak boleh pendukung Ganjar Pranowo cerdas kita siapkan nanti bagaimana isu kita sampaikan kepada publik yang positif pendukung Ganjar Pranowo tidak boleh bicara sara tidak boleh dan kita harus menjaga itu dan kalau ada yang salah mari kita koreksi mari kita koreksi kenapa kita akan menjaga kondusivitas ini agar bisa kita terjunkan kerana yang di wilayah Bapak Ibu ada ini saya punya catatan Jawa Barat Bandung Kangono ini provinsi dengan kreativitas ekonomi yang luar biasa ekonomi kreatifnya tumbuh UMKM tumbuh dengan sangat luar biasa kalau kita bicara mengaku pembela wong jile UMKM sampaikan Pak Gubernur har visi saya akan koreksi suku bunga kur dari 12 ke 9% wah hebat langsung semuanya tepuk tangan dan itu betul-betul tindakan yang luar biasa tapi baru ngobrol sekursi dengan itu teman-teman saya menyambut izin Pak Presiden UMKM yang Bapak dorong dengan akses permodalan itu luar biasa tapi suku bunganya tinggi dan itu menyulitkan UMKM izin Pak kami punya bank lokal kami punya bank jateng dan kami tanpa subsidi bunga kami sudah menyapa Pak Presiden setelah mengumumkan saya nurunin ini ada kawan-kawan bupati yang inovilasinya juga banyak sekali jadi kalau produk kita ibu yang sangat saya hormati itu poin sedikit Jawa Barat betul suaranya tertinggi semua berebut dan paling seksi Jawa Barat oke ya inilah gambar yang ada 2014 Pak Jokowi unggul di lima kabupaten kota Pak Onok kalau saya salah dikoreksi ya teman-teman DVD ya Mbak Indek tolong dikoreksi kalau saya salah dan Pak Prabowo yang saat itu masih berkompetisi ya itu unggul di 22 kabupaten apa artinya peta itu sudah terbayangkan oleh kita yang mana mesti kita datangi yang mana Pak Jokowi saat itu mendapatkan 9,45 juta kurang lebih 40,33 persen dan Pak Prabowo mendapatkan 13,99 itu ekivalen dengan 59,67 kalau saya lihat warna merahnya lebih banyak di utara betul ya Kang ya betul yang di utara boleh berdiri ya PR Anda mempertahankan dan harus naik nah sekarang kita bicara tengah dan selatan ini PR yang menurut saya tidak mudah yang di sekitar Pangandaran deket-deket dengan Jawa Tengah saya sudah sering kesini tapi dari Tasik Ciamis Garut nah ini Bandung Cianjur Sukabumi Kota Sukabumi Sumedang Bogor Kota Bogor terus ini naik sampai Bekasi Kerawang ini PR Bapak Ibu PR tidak sulit sungguh tidak sulit ini hanya cerita mengganti warna saja setuju ya tapi di balik cerita mengganti warna itu ada keringat tertumpah ada oh ini bagaimana Mbak Ning boleh berdiri enggak Mbak Ning ini Sukabumi mari kita lihat Sukabumi itu biru tidak merah eh saya mau kasih contoh saja kenapa maaf ya Mbak ya saya buka Mbak Ning itu relatif disana minoritas dari segala sisi perempuan ikatnya pokoknya ya kayak gitulah gitu tapi apa yang beliau bisa menang ini ilmu mahal buat saya ketika kita yang kecil atau minoritas bisa mendapatkan kemenangan di tempat mayoritas itu sesuatu itu sesuatu ya itu saya lihat seperti ini tapi ada buktinya ada buktinya buktinya siapa? salah satu contoh Mbak Ning salah satu contoh Mbak Ning ini contoh saja apa yang kemudian bisa kita siapkan nah perubahan terjadi Pak Jokowi mendapatkan suara dari 945 menjadi 10,72 contohnya tidak banyak berubah dan relatif turun tapi Bapak Ibu ya masih sama lah so-so dengan yang artinya terjadi stagnasi apa kemudian yang bisa kita gerakkan saya masih clue satu mau kasih clue satu aja saya terharu tiba-tiba didatangi oleh para saya sampaikan maaf Bapak-Bapak Bapak-Bapak kalau melihat saya PDI Perjuangan kan biasanya tidak suka biasanya tidak suka waktu Pak Jokowi maju di sana isunya dua Pak Jokowi anak PKI satu lagi keturunan Cina saya lagi lihat terus wajahnya Pak Jokowi Cina nya dimana ya dia gitu tapi itu isu yang kemudian maaf Bapak Ibu laku maka pada saat kemudian saya berdialog dengan para anjangan ini saya terharu nah keharuan saya inilah yang kemudian salah satu kabupaten enggak usah saya sebut enggak enak Pak Ganjar tempat saya ini saya hanya minta kebijakan air aja enggak pernah dikasih Pak terus apa? saya minta mekar gitu jangan dulu saya dulu ketua panjang pemekaran jangan problem anda apa? kalau minta air kasih air kalau anda minta pelayanan kesehatan kasih kesehatan jangan mekar dulu apa Ibu rezekinya beliau setelah dia pulang teman-teman saya itu datang teman yang lain ya relawan lah begitu ngobrol-ngobrol punya ngobrol ternyata dia orang yang sering mengerjakan problem air itu mas Ganjar saya mau bantu saya ikhlas tim saya segerakan eh rezeki rezekinya Pak Kiai ini mau enggak anda membuatkan fasilitas air yang ada di sana mas Ganjar perintah kapan saya kerjakan besok pagi yaudah besok pagi dan hari ini sudah ada lima titik dia buat dan hari ini sudah mengalir dan saya kepingin nanti tolong antarkan saya ke sana tidak untuk kampanye saya hanya ingin ketemu para anjangan yang ada di sana dan saya hanya ingin melihat airnya mengucur tidak perlu bicara apa-apa Bapak Ibu ini salah satu cara apakah nanti efektif atau tidak kita akan sampaikan dua peta ini ternyata ada beberapa yang agak kita hilang yang di Sukabumi ya menjadi biru tapi beberapa bisa kita ambil di sini tapi pada sisi yang lain sebenarnya yang mesti kita waspadai semuanya Bapak Ibu dua cerita ini saya sampaikan hanya untuk memberikan gambaran saja selanjutnya tentu kita akan bicara lebih detail izin Pak Onok seandainya saya nanti lewat saya akan komunikasi izin saya masuk ke saya bisa melakukan konsolidasi setelah Jawa Timur dengan suasana yang luar biasa semua hadir di sini Ibu Bapak Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ganjar mohon tahan sejenak Pak di atas panggung Bapak mohon berkenan berada di Sampai jumpa di Sampai jumpa di